Baru-baru ini tragedi yang menimpa atlet tunggal putra Indonesia, Syabda Belawa, membawa luka yang mendalam bagi para kerabat serta beberapa tagis lainnya. Tak terkecuali bagi sang kekasih, Pita Haning Tia Sementari, yang sangat terpukul di tengah persiapannya untuk ajang Swiss Open 2023 dan melakoni laga pertamanya di hari kedua kejuaraan Super 300 ini, Pita tak kuasa menahan kesadihannya sampai tertangkap kamera sedang menangis di tengah pertandingan. Di tengah petaka yang menimpa dirinya, seorang Pita mentari tetap menunjukkan sisi profesionalnya dengan tetap bermain di Swiss Open 2023. Melawan rekan senegaranya, Pita harus bisa mengesampingkan emosinya dan tetap bermain semaksimal mungkin untuk memenangkan laga. Lagapun dimulai dengan sebuah doa yang dipancatkan oleh Pita sesaat sebelum melakoni pertandingan. Menariknya, dalam pertandingan yang berlangsung selama 57 menit ini, gak jarang Pita mengeluarkan defense duduk andalanya yang cukup efektif dalam menjaga pertahanan yang dibombardir oleh pasangan dejan Gloria. Dan ya, sewajarnya anak muda yang ditinggalkan oleh kekasihnya, tetap aja Pita gak bisa melupakan emosinya. Momen tersebut terlihat kala Pita sempat menangis di tengah laga Sesaat setelah menyelesaikan bola tanggung dari lawa, Rinov Vivaldi pun sebagai partner Pita di lapangan langsung menghampirinya dan memberikan support untuk pemain jepulan jaya raya tersebut. Selain mampu mensupport Pita, yang aku lihat sih, Rinov juga cukup baik dalam melakukan serangan maupun dalam meng-cover Pita di lapangan. Seperti saat raket Rinov putus, disini Pita langsung memberikan raketnya ke sang partner dan berlari keluar lapangan untuk mengambil raket lainnya. Sungguh perjuangan yang sangat hebat bagi Pita mentari, mampu menyelesaikan laga dengan kemenangan yang luar biasa. Air matanya pun langsung kembali menetes sesaat setelah Rinov Vivaldi memenangkan laga di jam ketiga. Sang lawan Gloria Emanuel Wijaya pun yang pernah jadi senior Pita di Pelatnas dan senior Sabda di Jaru langsung memeluk pemain mungil tersebut dan memberikan support untuknya. Rinov Vivaldi sendiri akan langsung berhadapan dengan Matthias Kristiansen dan Alexander Buye yang unggul agregat 21 atas pasangan Indonesia di mana keduanya terakhir bertemu di ajang Indonesia Open 2021 untuk kemenangan pasangan Denmark.